Dilihat dari letak geografisnya, daerah kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan China. Di samping itu, letak kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya mempunyai hubungan perdagangan yang sangat baik dengan saudagar dari China, India, Arab dan Madagaskar. Kekayaan kerajaan Sriwijaya pun juga diperoleh dari biaya masuk dan keluarnya bandar-bandar Sriwijaya, beacukai semua kapal yang melalui perairan Asia Tenggara, upeti persembahan dari raja-raja negara fasal, dan hasil keuntungan perdagangan. Penguasaan kerajaan Sriwijaya di urat nadi perhubungan pelayaran dan perdagangan Asia Tenggara yaitu di Selat Malaka, hal ini mempunyai arti penting bagi perekonomian kerajaan. Karena banyak kapal-kapal asing yang singgah untuk menambah perbekalan makanan, istirahat, atau melakukan aktivitas perdagangan. Karena bertambah ramainya kegiatan perdagangan di Selat Malaka, Sriwijaya membangun ibu kota baru di Semenanjung Malaka, yaitu di Ligor yang dibuktikan dengan prasasti Ligor pada tahun 755 Masehi. PEMBICARA 1 Pendirian ibu kota Ligor tersebut bukan berarti meninggalkan ibu kota di Sumatera Selatan, melainkan hanya untuk melakukan pengawasan lebih dekat terhadap aktivitas perdagangan di Selat Malaka, atau menghindari penyeberangan yang dilakukan oleh para pedagang melalui Tanah Gentingkera. Menurut catatan asing, Bumi Sriwijaya menghasilkan cengkeh, kapulaga, pala, lada, pinang, kayu gaharu, kayu cendana, kapur barus, gading, timah, emas, perak, kayu hitam, kayu sapan, rempah-rempah dan penyukur. Barang-barang tersebut dijual atau dibarter dengan kain katu, sutera dan porselen melalui relasi dagang dengan saudagar China, India, Arab dan Madagaskar. Sriwijaya yang merupakan kerajaan besar merupakan penganut agama Buddha, serta merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di kerajaan Sriwijaya adalah agama Buddha Mahayana. Menurut berita dari negeri Tibet, seorang pendeta bernama Atika datang dan tinggal di Sriwijaya pada tahun-tahun 1011 sampai tahun 1023 Masehi, untuk belajar agama Buddha dari seorang guru bernama Dharma Pala. Menurutnya, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di luar India. Peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya banyak ditemukan di daerah Palembang, Jambi, Riau, Malaysia, dan Thailand. Ini disebabkan karena Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang selalu berpindah-pindah. Prasasti dan situs yang ditemukan di sekitar Palembang yaitu, Prasasti Bom Baru abad ke-7 Masehi, Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi, Prasasti Talang Tua 684 Masehi, Prasasti Telaga Batu abad ke-7 Masehi, Situs Candi Angsoca, Situs Kolampinishi, dan Situs Tanjung Rawa. Peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya lainnya yang ditemukan di Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, yaitu Candi Kota Mahligai, Candi Kedaton, Candi Gedong I, Candi Gedong II, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Kembar Batu, Candi Astono dan Kolam Telagu Rajo, Situs Muaro Jambi. Di daerah Lampung Prasasti yang ditemukan adalah Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Bungkuk di daerah Jabung. Di Riau juga ditemukan Candi Muara Takus yang berbentuk Stupa Buddha. Hubungan Dalam Negeri dan Luar Negeri Kerajaan Sriwijaya Meskipun catatan sejarah dan bukti arkeologi jarang ditemukan, tetapi beberapa yang menyatakan bahwa pada abad ke-7, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi atas seluruh Sumatera, Jawa Barat, dan beberapa daerah di semenanjung Melayu. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda, menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah, dan perdagangan lokal yang dikenakan biaya atas setiap kapal yang melewatinya. Sriwijaya mengakumulasi kekayaannya sebagai pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok, Melayu, dan India. Kerajaan Jambi merupakan kekuatan pertama yang menjadi pesaing Sriwijaya, yang akhirnya dapat ditaklukkan pada abad ke-7 dan ke-9. Di Jambi, pertambangan emas merupakan sumber ekonomi cukup penting, dan kata Suwar Nadwipa, pulau emas, mungkin merujuk pada hal ini. Kerajaan Sriwijaya juga membantu menyebarkan kebudayaan Melayu ke seluruh Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Kalimantan bagian Barat. Pada abad ke-11 pengaruh Sriwijaya mulai menyusut. Hal ini ditandai dengan seringnya konflik dengan kerajaan-kerajaan Jawa, yaitu dengan kerajaan Singasari dan kemudian dengan kerajaan Majapahit. Di akhir masanya, pusat kerajaan Sriwijaya berpindah dari Palembang ke Jambi. Pada masa awal, kerajaan Hemer juga menjadi daerah jajahan Sriwijaya. Banyak sejarawan mengklaim bahwa Chaya di Provinsi Suratani, Thailand sebagai ibu kota terakhir kerajaan. Walaupun klaim tersebut tidak mendasar, pengaruh Sriwijaya nampak pada bangunan pagoda Borong Tat yang bergaya Sriwijaya. Setelah kejatuhan Sriwijaya, Chaya terbagi menjadi tiga kota yakni Chaya, Tatong, Kanchanadit, dan Hiriratni Hong. Sriwijaya juga berhubungan dekat dengan kerajaan Pala di Benggala, terutama dalam bidang kebudayaan dan agama. Sebuah prasasti tertahun 860 Masehi, mencatat bahwa Raja Balaputra Dewa mendedikasikan seorang biara kepada Universitas Nalada Dinasti Pala. Relasi dengan dinasti Kola di India Selatan cukup baik dan menjadi buruk setelah terjadi peperangan di abad ke-11. Selain dengan kerajaan Pala, Sriwijaya juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan Kola Mandala. Raja Sriwijaya yakni Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman mendirikan sebuah biara pada tahun 1006 Masehi di kerajaan Kola, untuk tempat tinggal para biksu dari kerajaan Sriwijaya. Namun, persaingan di bidang pelayaran dan perdagangan membuat keduanya bermusuhan. Raja Rajendra Kola melakukan serangan ke kerajaan Sriwijaya sampai dua kali. Serangan pertama tahun 1007 Masehi dan mengalami kegagalan. Pada serangan kedua yaitu tahun 1023 Masehi, kerajaan Kola berhasil merebut kota dan bandar-bandar penting Sriwijaya, bahkan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.